Hai pak hai semuanya, di video kali ini aku akan bikin DIY lagi dengan menggunakan barang-barang bekas dan kali ini kita akan membuat permainan mencari dinosaurus Bentuk permainannya kurang lebih seperti ini, jadi nanti akan ada telur-telur dinosaurus yang bisa dirobek oleh anak untuk mencari dinosaurus yang ada di balik telur dinosaurus tersebut Apa aja sih alat dan bahannya? Kita akan menggunakan kotak bekas snack, lalu kertas kado, spidol, double tip, selotip bening, juga kertas bekas dan gunting Jadi disini seperti biasa aku menggunakan barang-barang bekas yang ada di sekitar kita aja, yang ada di rumah yaitu salah satunya kotak snack hunter yang ada banyak banget di rumah ini kita akan gunting dulu kotak snacknya, kita buka seperti ini, lalu akan kita rapikan, kita gunting menjadi persegi panjang kalau sudah kita akan beralih ke kertas kado dengan motif dinosaurus ini akan aku gunting, lalu aku tempel menggunakan double tip di kotak bekas yang tadi kalau sudah kita tempel menggunakan double tip akan kita lapisi lagi sih bentuk dinosaurus ini menggunakan selotip bening biar permainan ini bisa tahan lama lalu kita akan bikin telur dinosaurusnya menggunakan kertas bekas kita gunting bentuk-bentuk telur dinosaurus yang tadi dan kita lubangi bagian tengahnya supaya apa? supaya anak kita bisa merobek telur-telur ini dengan mudah nantinya nah kalau sudah kita taruh di atas dinosaurus tadi dan kita tempel menggunakan double tip tapi kalau aku yang bagian ujung-ujung telurnya aja jadi biar anak juga gak susah pas lagi merobek si telur dinosaurusnya itu kurang lebih seperti ini nanti hasilnya ya sebenarnya ini aku bikin lubangnya terlalu kecil jadi tadi kalian kalau lihat videonya aku sempat ngebantuin hunter dengan membuat robek yang lebih besar sedikit lagi biar mempermudah anaknya dan ini disesuaikan dengan kemampuan anak kita ya ini hunter sedang berusaha membuka merobek telur-telur dinosaurusnya yang kedua dan ketiga jadi dia terserah suka-suka dia nih mau yang mana duluan yang dia robek itu aku udah bantuin untuk ngebuat si lubang telur dinosaurusnya agak lebih besar sedikit biar dia bisa ngerobekinnya sendiri pas awal-awal karena yang tadi ya kecil banget ya permainan ini memang akan menghasilkan banyak sampah ya jadi nanti setelah main kita akan merapikan lagi itu sih sampah-sampah telur dinosaurusnya sebenarnya ini juga akan ngebantu anak untuk bersih sih untuk bersih-bersih setelah bermain ada roti karena tadi tuh hunter sempet salvok dia waktu setelah merobek telur dinosaurus yang pertama dia denger suara roti terus dia langsung salvok pengen beli roti jadi kita beli roti dulu tadi dan melanjutkan permainan ini setelah telurnya terbuka kita bisa kasih tau itu dinosaurus apa namanya kayak tadi misalnya itu triceratops atau terodaktil kayak gitu-gitu sebenarnya selain dinosaurus bisa apa aja ya gak mesti dinosaurus dan gak mesti pake kertas kado ini aku hanya mempermudah aja karena aku kurang bisa menggambar jadi aku mendingan ngegunting-gunting kertas kado tapi kalau gambar kalian bagus kalian bisa kreasikan kalian bisa improve itu mau jadi apa telurnya juga mau diganti jadi apa juga bisa banget supaya mempermudah anak merobek telur dinosaurusnya jadi aku cuma mempel si telur dinosaurus itu di 4 bagian jadi atas bawah kanan kiri gak usah sepenuh setelurnya itu pinggir-pinggirnya di selotip gak usah biar anaknya lebih gampang tapi lagi-lagi balik ke kemampuan anaknya juga kalau dia udah jago banget sih bisa yang lebih susah kali ya permainan ini selain melatih motorik halusnya juga membantu fokus dan konsentrasi anak dan dia akan merasa happy kalau misalnya dia udah bisa untuk merobek telur itu dan melihat si dinosaurus apa sih yang ada di balik itu anak happy ibu pun happy sudah selesai memang sih selesainya pasti berantakan apa tapi happy anaknya happy ibunya juga happy ini karena tadi pakenya double tip jadi kita masih bisa ngebersihin jadi ini bisa dipakai ulang itu kenapa tadi aku lapisin dulu pakai selotip bening biar nanti pas kena double tip tetap bisa kita ambil double tipnya jadi nanti bisa kita tambahin telurnya lagi buat dirobek-robek sama anak setelah sisa double tipnya kita bersihkan ini bisa dipakai lagi buat nanti tinggal ditambahin si telur dinosaurusnya aja jadi bisa dipakai permainannya untuk berulang-ulang setelah bermain saatnya kita ajak anak kita untuk bersih-bersih untuk merapikan merobekan-robekan kertas yang tadi ini aku ajak hunter untuk masukin ke dalam wadah dulu biar nanti dibuang ke tempat sampah kayaknya segitu dulu video kali ini selamat bermain mencoba permainan ini bersama anak-anak kalian selamat berbahagia dan sejahtera untuk kalian semua terima kasih yang udah nonton sampai sini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe coba apa ngobrol apa tuh ngobrol apa selamat menikmati